Terkait adanya Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal. Saya tentu berdiri di sini tidak sendirian. Mungkin terlihat saya hanya didampingi oleh Sekretaris Jenderal saya, Bung Teku Rifi Harsya, disaksikan oleh beberapa pengurus DPP Partai Demokrat, tapi sejatinya saya berdiri tegak di sini, mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh wilayah tanah air. Mewakili 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di 34 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua. Mewakili Ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang di 514 kabupaten dan kota. Juga mewakili ribuan anggota fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat pusat DPR RI maupun di tingkat daerah, provinsi, juga kabupaten dan kota. Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres kelima Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, Kongres yang demokratis dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saudara-saudara yang saya cintai dan muliakan, pada kesempatan ini setidaknya ada lima hal pokok yang akan saya sampaikan. Pertama, telah kita ketahui bersama bahwa baru saja hari ini dilakukan Kongres luar biasa, secara ilegal, secara inkonstitusional, mengatasnamakan Partai Demokrat. Di Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan, tentu didasari oleh niat yang buruk. Juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing, punya ADART masing-masing. Partai Demokrat juga sama, memiliki ADART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Setidaknya, untuk bisa diselenggarakan Kongres luar biasa berdasarkan ADART Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri dua per tiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Kedua-duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan ADART kami. Dan, ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.